Hai jadi langsung aja kalau kita install pcsx-nya Oke what's up guys welcome back with me my channel again jadi kali ini kita akan berbagi kembali gimana caranya memainkan game di PS2 dan kita mainkan di laptop atau di PC jadi kali ini aku akan bagikan gimana caranya supaya gamenya bisa dimainkan yang pertama itu karena gamenya yaitu yang aku punya itu berformat iso jadi kita harus punya aplikasi power iso selanjutnya kita punya tiga file sebagai berikut ini dia ada pcsx2 downhill intimidation ini dia gamenya dan bios sebagai perangkat mendukung untuk gsxnya jadi langsung aja kalau kita install pcsx-nya yang disini udah install terus dari bios pcsx2 nya nih isinya ini kita masukkan ke plugins di untuk pcsx2 nya udah saya masukkan terus selanjutnya kita ambil di cgpd iso-nya kita pilih dulu terus dari iso selektor nya kita ambil browser kita pilih gamenya terus kita pilih dan hill domination iso udah karena udah dipilih ini udah kita pilih terus kita di bagian sistem kita ambil bus boot CD DVD full untuk langsung mainkannya oke jadi karena di sini harus terus pakai joystick dan belum diatur gue kami setau kalian gimana cara ngaturnya tapi kita keluarin dulu ini kita langsung ambil menu konflik kita ambil lebih kita ambil controller pad karena disini enggak ada aku enggak punya joystick atau sticknya jadi kita aku akan menunjukkan dimana tempat untuk aturnya kita berbagi settingnya dan kalian bisa mengatur di sini nih saya yang kalian lihat gimana ini juga belum ada ngatur gimana kita dimindahin ini ke sini ya itu doang jadi bagi kalian yang punya joystick kalian bisa cari tutorial lain Bagaimana cara mengeting game joysticknya dulu ini Oke jadi begitu caranya dan semoga kalian bisa untuk mainkan game yang dari PlayStation ke untuk mainkan di PC dan segitu dulu tutorial kali ini jangan lupa like comment dan share video ini subscribe juga channel aku dan see you next video bye